selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu apa dalilah surat apa itu surat apa bu Ibrahim ayat Ibrahim ayat 7 nah kalau dibuka barang siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah makannya saya akan aku tambah dan barang siapa ingkar terhadap ni'matku maka inna azabillah sadid sesungguhnya azabku sangatlah pedih nah kalau kita bersyukur kepada Allah dijanjikan oleh Allah akan ditambah hanya tidak yakin ini kadang-kadanglah berdoa berdoa kepadaku kata Allah nisyaya akan aku kabulkan hanya kita tidak yakin nah ini payah berdoa hanya tidak yakin makanya Bapak Ibrahim ayat 8 sekalian kita perlu untuk belajar seperti ini dilengkapi ilmu pengetahuan kita untuk lebih yakin kepada Allah supaya berserah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin maka ada namanya pelajaran tawhid lah ada belajar tawhid ibu lah ada belum belajar tawhid ada kan disini gurunya belajar-belajar tawhid jemaah sadan belajar tawhid belajar usul itu nak dipelajari dengan apa supaya kemantapan ketika kita beribadah kepada Allah itu mampu menembus kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan kita cinta kepada Rasulullah walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul lo mana ulas Rasul tapi kita mampu membayangkan kecintaan dan wajah istimewa Rasulullah di kelopak mata kita ini pacar kita belum bertemu cuman kita bisa membayangkannya ini banyak kadang-kadang mengaku cinta kepada Allah mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mau sekuat tenaga untuk mengenal Allah dan Rasulullah s.a.w. padahal disebutkan man aropa nafsa pakot aropa rob roba siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mengenal Allah dan Rasulullah itu dengan pelajaran-pelajaran yang lain maka ibadah kita ini adalah rapat gugur rapat gugur itu apa pada puncak pada puncak ibadah kita itu lelah mengapa? karena kita terlalu ingin mendapatkan imbalan upah pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala padahal puncak daripada ibadah itu bukan kita mendapatkan pahala dari Allah akan tetapi menggapai rahmat redho daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita nak hitung-hitung pahala sembahyang di masjidil Nabawi berapa? imbalannya mana dek umroh? seribu seribu bu seribu kali lipat dari masjid-masjid biasa kan artinya sama bandingan umur kita sama nak rikinan kan umur kita 50 tahun kalau nak dibandingkan banyak lebih sedangkan ibadah kita itu berkali-kali belum puluh ditambah masjidil haram berapa masjidil haram? 100 100 ribu masya Allah luar biasa kan maka ibadah umroh dan haji itu janjinya dari lain bukan dibalik kaum kos saja gampang sama masalah umroh dibalikkan juga maka di ceritanya jembali umroh itu pisau kenapa? karena sudah dijamin karena bukti dia cinta kepada Allah mampu yaitu untuk melaksanakan ibadah sempurnakanlah haji dan umrohmu itu lillahi ta'ala kalau lillahi ta'ala maka Allah jamin kehidupannya pit dunia wal ahiroh maka kalau ada rezeki jangan tunda-tunda lagi balikkan untuk kita pergi contohnya tambah lebat saja tahun belakang dia boleh tambah lebat tahun ini kita banyak mata ketawam ini banyak rezeki artinya apa maksud aku kalau kita yakin kepada Allah masalah luar biasa Allah akan berikan imbalan cuma ngepon ngepon kamu ngepon 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 kamu lebat kamu ngepon padi saya pun ngepon lebat tidak lebat kalau kamu tidak lebat padi tidak lebat segala tidak lebat jenis buah buah umbi umbi yang berhasil tanaman tadi saya rata ajak ngecek kamu ajak ngecek tanaman kamu ajak ngecek tanaman tadi ajak ngecek tanaman tadi kamu ajak ngecek kamu tulah ngembalinya itu karena tanaman itu mendengar kita kita saja dengar kalau mana dia semangat tanaman tadi pertama tanaman tadi harus kita ajak bicara cita-cita yang sama itu apa cita-cita yang sama tak apa galak dia kabar kawajak umroh galak dia kabar kawajak ibadah haji serius ini ibadah haji ibarat dah kecil kita pagi meli mobilan ke lahat ke JM misalnya ke pelembang apa kemana kan meli mobilan ke sualayan oi dia tekelah pagi tidur mbak itulah tanaman itu kalau kita ajak bicara-cita oi seraginya jimut itu nak berbuah ledek kakau saja berbuah satu itu yang kedua yang kedua ajak ngobrol kabar galak dia dia makan cengki galak katanya kan katanya yo aku makan siang aku katanya kan piyari aku rimpili aku katanya kan hanya amat dide galak itu tadi dia bercerita-cerita dide disiangi dide dipupuk dide dirimpili dide ngicek surang dikawu tadi pergilah katanya kutatai kagal lempuk kabar nyangi aku dide palak kone katanya dia berkelambu tetap tunggu katanya kan dia berkelambu gila katanya dia tunggu katanya kalau kata jema musim goleh kamu banyak kamu ada ke goleh katanya goleh lah kemerintilan katanya kan doa lah kunjuk doa bismillah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zaljalali wal ikram ya Allah aku mohon tanaman yang ku tanam ini lebat sehat hasil melimpah berkah untuk supaya Allah berikan tepat untuk menapkahi keluarga dan beribadah kepadamu ya Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad insya Allah itu apa yang kita minta Allah berkahi dengan penuh cinta dan kasih sayang atau apa yang kita pinta masa Allah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin dan percaya hasilnya tadi bukan istijrot koran istijrot istijrot koran bu diampok artinya kita semakin diinjuk semakin diinjuk tapi kita tidak mampu menikmati harta tadi walaupun banyak kadang-kadang empuk banyak hasil masih tampal kau di tengah lama landek jemul galuk oh putihkan masih banyak jumlah nagih putihkan masih banyak sehingga dia telah merupai tahun depan artinya istijrot itu tadi dia tahu kita berkah dia tahu melaksanakan apa namanya rejeki itu tadi untuk khusus dan beri kenapa karena itu tidak diredui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia ampuk baik dilebat cuman dia tahu nikmatinya beda bu kalau rezeki itu dinikmati nikmat rezeki itu lelah mana pasti kita diarahkan oleh Allah saat tercagok dia tadi nikmat tadi kita berpikir alhamdulillah tahun ini dapat banyak aku rezeki pasti kita berpikir kalau itu belum masuk pada tahap zakat haulen pasti kita kalau emas yang nak cap kupinya jadilah di yang di di yang di yang di minimal saat dia menjual kau tadi dilantarkan 100-200 ribu dibuat duit 2 ribu 5 ribu baru-baru minimal itu minimal ini pengeret benar takut kalau habis menunjuk sana kebila ini buntu kebila buntu sekecamatan keruan galuh sekecamatan kebila berduit mendam kembali kepada tadi kolbun shakirun yaitu bersyukur kepada Allah kalau bersyukur berarti yakin Allah akan tambah bahkan bu kalau kita bersyukur bahkan rasa syukur kita itu jangan sampai kena penyakit banyak main lagi namanya penyakit sos sehingga rasa syukur kita itu mampu keluar isan di rumah top sos senang melihat orang susah susah melihat orang nah ngina jema senang kita mestinya harus senang pula jangan ngina jema membeli kulkas kita beli budrik balik beli budrik ngina jema membeli kebun beli paramik pagi ngina jema membeli mobil truk akhirnya maksa pula lakinya lakinya kena dua truk artinya artinya hati kita masuk kotor maka oleh sebab itu sampaikan kepada tetangga kita segalanya selamat apa kalau dia kulkas minimal kita minta eh sebulan puasa kan ini tiap kuda kita sebungkah bubuk itu minimal kan maka kata rasulullah ketika kamu memberikan ucapan selamat kepada saudaramu yang mendapatkan nikmat maka engkau akan mendapatkan nikmat sama seperti yang dirasakan oleh saudaramu kalau jemaah pacak membeli mobil Kita ucapkan selamat Insya Allah Allah karuniakan pula Kita pacakan beli mobil Tetangga pacakan beli kebun Kita ucapkan selamat Tetangga pacakan beli rumah Kita ucapkan selamat Semaksud kalau tetangga kita berbini Menunjukkan beli selamat Nanti dia kan nambah Artinya lain sakartum tadi Harus kita benar-benar maknai Bahwa itu kolbun syakirun